Setelah sempat disekal Sabtu kemarin, ruang kerja Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Seragih di geledah penyidik KPK Senin malam. Nampak beberapa orang menggunakan rompik KPK sibuk memerisa semua berkas di dalam ruang kerja. Sementara petugas dari PAMDAL DPR RI terus berjaga di depan ruangan selama proses penggeledahan. Penggeledahan ini guna mencari bukti tambahan maupun data-data menyusul penetapan status Eni sebagai tersangka dalam suap proyek PLT Uriao I. Eni Seragih diduka menerima suap sebesar 500 juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen V2,5% dari nilai proyek kontrak pembangunan PLT Uriao I. Akibat kasus ini, Wakil Rakyat ini pun terancam dinonaktifkan dari Partai Golkar. Ia juga tidak bisa maju pada pemilihan legislatif 2019 mendatang. Kemungkinan besar kalau saya melihat hasil rapat kemarin oleh Ketua Umum dan penanggung jawab wilayah pemenangan pemilu yang tadinya Edi didapil gesik, kemungkinan besar akan digantikan dengan nama yang lain. Eni Seragih diamankan penjidik KPK dalam operasi tangkap tangan karena menerima uang sebesar 500 juta rupiah. Ini adalah bagian dari 4,6 miliar rupiah yang dijanjikan oleh pengusaha bernama Yohanes Buristiro Kocok. Diduga uang tersebut digunakan untuk memuluskan penandatanganan kontrak kerjasama dalam proyek pembangunan PLT Uriao I. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!